Orang punya 90% skill nilainya 9 hampur sempurna tapi ketika tidak di barengin dengan mental Ya pasti gini Pada saat itu saya tahunya kan Mas Wi juga langsung juara di beberapa gaco sebelum saldo Bagaimana ceritanya? Dulu saya mainnya kenari terus lipah ke Murai Di Murai itu saya benar-benar 0, belum tahu ini belum bagus yang mana Akhirnya saya ada temen yang memang saya percaya Saya minta tolong nih Saya mau main Murai nih kalau pantau Murai yang bagus kalau ada kabar-kabar Nah dari situ saya dapat Murai, dapat Murai, dapat Murai Dari situ saya belajar Mas Oh Murai yang seperti ini yang bisa juara Oh Murai seperti ini yang kurang Nah saya bisa untuk menilai tentang burung itu Oke, ada prinsip di Mas Wiwit Kalau cari burung kualitasnya minimal seperti yang sudah dimiliki ya Mas ya Yang pasti ini Mas Yang pasti saya sudah ada kriteria tersendiri menurut saya Artinya Feeling saya bagus belum tentu orang lain bagus Orang lain bagus belum tentu saya bagus Karena kriteria saya itu harus memiliki beberapa aspek Seperti itu Ya kalau mudahnya saja Bagi pemula mudahnya saja Pemilihan bahan itu yang bisa buka paru Powernya yang masuk Nah kemudian kalau untuk gaya Gaya itu sebenarnya Selera masing-masing mas Ada yang suka gaya sujak sujud Ada yang suka gaya ngecul Ada yang suka gaya sombong Nah Untuk gaya saya sudah memiliki semuanya Gaya sombong ada Gaya ngeplay Sering ngeplay ada Nah jadi kalau untuk gaya itu selera Tapi yang pokok saya biasanya dua Buka paru sama power Ya namanya ada buka paru yang luas sedikit Tapi saya pilih yang dia buka parunya lebar Walaupun itu berubahan Tetap bisa kita bisa mengetahui bakatnya dari sini Buka paru sama power Yang lainnya Untuk gaya Asalkan tidak cuma diem Tetap saya buka Di saat burung itu buka paru Ya secara Secara nalar Sudah pasti terlihat burung itu kerja Dan Kerjanya biasanya ngotot Terus Ibarat orang itu Memiliki daya juang Istilah seperti itu ya mas ya Ya Artinya Buka paru lebar Kemudian Kita pilih dari faktornya Sisi faktornya Nah kalau sisi faktornya ini Tiap orang pasti beda-beda mas Menimbulkan Faktornya saya Minimal nilai sekian Seperti itu sih Nah dari Dari pemilihan bahan Seperti tadi Terus kemudian di koleksi Burung-burungnya Ada enggak sih Burung yang Buka parunya Cuman Tidak begitu lebar Tidak begitu lebar Kemudian di polis menjadi lebar Pernah enggak seperti itu mas Apakah Sudah bakat Kalau sudah lebar Ya lebar Seperti itu Ya jadi gini mas Penilaian saya Bisa sih dari Segini menjadi Lebar Cuman yang namanya karakter Ketika dia sudah terbiasa lebar Lebar Dia gampang buka paru Nah itu biasanya yang saya pilih Beda ketika Kadang-kadang lebar Nah itu enggak Nah jadi Ketika dia Dengan catatan Ketika dia bungkarnya ya Kalau ngukluk Sebagian besar Pasti cuman biasa Tapi ketika dia bungkar Buka parunya lebar-lebar Terus Saya pilih Kalau bungkar Sedikit-sedikit Saya kurang begitu Oke Kemudian di gaya Memilih burung yang Punya gaya Harus punya ya Harus Harus Jangan sampai cuman diem aja Karena dia cuman burung cuman patung Tau-tau nembak Padahal dia rajin loh Padahal dia keluar terus gitu Ya cuman Kalau dari saya Mungkin kurang begitu Seneng Kan selera ya mas ya Kalau saya Yang pasti dia ada geraknya lah Untuk menunjukkan Ini saya Hmm Estetikanya ada ya Iya Nilai jual Seminya tuh ada Faktor-faktor berhukum Dimurai mas Kira-kira apa sih mas Selain itu mas Ini Yang tadi mungkin faktornya Mental Faktor Nantinya Hmm Seperti saya juga Orang punya 90% skill Nilainya 9 Hampur sempurna Tapi ketika tidak dibarengin dengan mental Ya pasti gini Untuk mental tersendiri sih Untuk mental tersendiri sih Kalau manusia sih masih bisa dilatih Dengan terapi Terapi Nah di burung pun juga sama Burung itu kan juga emal hidup Punya emosi Artinya Eee Feeling saya tetap juga bisa dilatih untuk mental Tapi waktunya mungkin ya Memakan waktu lebih lama ya Ya Nah itu masih dalam tanda tanya besar ini Terapi untuk naikkan mental bumi seperti apa Nah mungkin Rekan-rekan yang sudah lama bermain mulai Mungkin sudah pada tahun Kemungkinan berhasil dan tidak 50-50 Iya Hehehe Kalau ada yang bagus Kenapa memilih yang Kita gambling Bisa seperti itu Mas Iya Betul Keyakinan kita dalam Mau mengorbitkan si burung ini Juga separuh-separuh Kalau belum tahu yang sebenarnya Betul Iya Jadi memang Sangat mudah Enggak sangat mudah sih artinya Memang sebenarnya kalau canggung Memang langsung digantangkan Mas Jadi kita bisa tahu langsung Oh performanya Oh Oh bagus Oh kurang Dan lain sebagainya Karena memang Burung di rumah Sama burung di lapangan Berbeda Bagi saya berbeda Jadi Ketika saya mantau burung Yang memang pengen saya untuk main Itu pantau lapangan Kayak Bersoth et Mereka Terima kasih telah menonton!